Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk Mainin Black Clover Mobile lagi teman-teman Dan di video kali ini gue bakal coba Untuk ngebahas skill-skill dari si Luck Ceremony dan juga si Yummy Ceremony ya Dan disini buat kalian yang belum gabung discord silahkan gabung discord cuy Sama nanti untuk akun ini Bakal gue giveaway ya, nanti mungkin kalian kalo misalkan Pengen ikutan Ini bakal diumuminnya besok Untuk cara-caranya kalian langsung ke link video Di pin komen ya Nanti bakal gue taruh disana Dan disini masih ada 21k Black Crystal Ada Yummy, ada Raya, ada Luck Sisanya karak-karak terbiasa ya Disini juga ada yang namanya Box seasonal yang bisa kalian pakai nanti Nih ada box seasonal Ada 1, 6 kalian bisa pilih yang mana aja Misalkan contoh misalkan pengen ngambil 4 Nah tuh ya kalian bisa pilih guys Mau pilih siapa gitu ya Terus disini ada ini juga Match juga nih gratisan Kalian bisa pilih bebas Ada kartu juga ada 2 disini Dan sisanya ya kostum-kostum Sama tiket ini ya ungu ya Dan oke disini gue mungkin bakal coba ngebahas Karena kemarin kita belum sempet ngebahas ya Karena gue lagi nunggu yang versi Lebih jelasnya Karena kalo misalkan model translate doang Ini takutnya bakal ada salah-salah guys Dan oke kita mungkin bakal langsung mulai aja Dari skill pasifnya ya Oh iya sebelum itu gue harus kasih tau ke kalian dulu nih Kalo misalkan kalian pengen gacha di 2 karakter ini Gue saranin ini sesuai kebutuhan kalian guys Kalo misalkan kalian butuhnya untuk PvE Kalian bisa ngambil si Yami ini Terus kalo misalkan kalian pengen ngambil untuk PvP Ini lag lebih di atasnya Yami ya Dia lebih kuat guys Jadi sebenernya ada 2 tipe Terserah kalian mau ngambil yang mana Cuman kalo gue saranin sih ngambil Yami ya Nggak tau sih terserah kalian juga ya Cuman kalo misalkan gue punya akun Jepang yang udah dapet itu Gue pengennya Yami sih Dan oke kita langsung bakal bahas aja Skill pasifnya yang pertama Oke ini adalah tulisannya Grants 30% increase DMAC dealt when attacking defender Berarti ada DMAC tambahan gitu ya Kalo misalkan kita nyerang defender Wah anjir ini sih Bener-bener penghancur defender banget ya Kemudian yang selanjutnya adalah Pasif yang satunya lagi Ini adalah pasifnya At the start of a turn Grants barrier equal to 100% attack for 1 turn If SP is equal to 8 Anjir Kita berarti bisa dapetin barrier ya Di awal-awal pertandingan Dari 100% attack kita guys Anjir ini sih Bener-bener attacker rasa tanker ya Tanker dikit guys Lumayan kuat juga nih ternyata Dan untuk skill yang pertama Dia tuh single target Dan attacknya tuh 60% Disini tulisannya Deals 50% of attack and magic attack as extra DMAC Waduh lumayan ini juga ya Lumayan sakit juga sih ini nanti Terus disini juga ada tulisannya lagi Upon using skill 1 The number of instance of extra DMAC increase Dan disini maksimal 4 kali ya Nanti kita mungkin bakal coba sekalian ya Di apa Di battle-nya guys Kemudian selanjutnya adalah skill 2-nya Aduh mana nih Skill 2-nya Uh set ini kelihatan dia ngasih Bleed, stun, sama ini Satu lagi apa nih Oke kita baca dulu ya Disini skillnya AOE Dan 60% juga attack sama magic attack-nya Dia bisa attack after removing counter attack From an enemy Uh bisa ngapus counter attack ya Menyerang setelah mengapus counter attack Wah berarti ini Counter attack-nya si luck Nanti bakal kapus ya Si luck tuh ada counter attack juga guys Terus yang kedua adalah If an enemy is taking continuous bleed Dimake Inflick a stun Status ailment on them One turn Wah gila ini sih Udah garansi stun ya Ini juga bisa nge-stun Semua musuh guys Nanti bakal gue contohin ya Ini harus di Harus di combine-in sama Effect bleed cuy Terus yang ketiga adalah If an enemy is not taking continuous bleed Dimake Inflick continuous bleed Dimake on them Oh jadi kalo misalkan Dia awalnya gak kena bleed Kalo misalkan kena serangan ini Dia kena bleed ya Tapi kalo misalkan dari awal Dia udah ada bleed Kena serangan ini Dia bakal langsung otomatis ke stun Nanti kita cobain ya Ini seriusan OP banget anjing si Yami ini Terus yang selanjutnya adalah Skill ketiganya guys Ini skill ketiganya Dia single target Namanya dimension slash Dan attack-nya 60% 60% semua ya Di sini Grand self 100% Of attack as a barrier Selama 2 turn Waduh Ini sama kayak ini ya Pasifnya tadi ya Yang selanjutnya bisa Remove all instance of Continuous damage from self Ini Continuous damage tuh kayak Burn Kayak bleed Terus Apalagi guys Yang ngasih ini Poison ada gak sih di game ini Yang intinya yang ngasih Continuous damage lah ya Terus yang ketiga adalah When the instance of extra damage Of skill 1 are its max Attack after granting Defense penetrasi level 5 buff Wah gila Ini berarti kita harus Ngumpulin skill 1 terus nih guys Extra damage-nya harus Dinyampein maksimal Baru gunain ultimate cuy Kita bakal dapet buff Defense penetrasi level 5 men Wah gila tuh bakal sakit banget sih pasti Terus yang selanjutnya adalah When the instance of extra damage Of skill 1 are its max Attack after granting 300% increase damage Buff Wancir Ini serem banget sih Wah ini yami sih parah sih guys Ini untuk lawan boss Kayaknya oke punya nih Terus yang selanjutnya When the instance of extra damage Of skill 1 are its max The instance of extra damage is reset Oh jadi kalo misalkan udah Udah gunain ultimate Misalkan udah mentok nih Skill 1 nya tadi ya Yang extra damage nya udah mentok Itu dia Kalo misalkan udah mentok Terus gunain ultimate Bakal kereset lagi ya Iya lah kalo gak kereset mah OP banget anjing Terus yang selanjutnya adalah Combine attack nya guys Disini combine attack nya Dia tidak ada afiliasi Alias sendirian Disini combine attack nya Perform combine attack Dan ini attack nya 65% Dia cuma ini doang ya Attack after removing counter attack Wah disini Untuk counter attack Untuk lawan counter attack Enak banget ini guys Misalkan kayak lawan si luck Lawan si Charlotte season 4 Itu enak banget Magiginan berarti ya Oke kita coba dulu guys Karakternya disini Baru kita bahas Si luck nya ya Cier ini Serem banget cuy Berarti kita harus sering Sering skill 1 guys Di apa Make Yami ini ya Make Yami ini ya Loh OP banget cuy Seriusan ini OP banget guys Gue gak bohong ya Coba coba kita skill 1 dulu disini ya Coba extra damage Extra attack nya mana Nah ini ya guys ya Ini extra attack nya nih guys ya Kita harus kumpulin lagi Coba kalo dicek Oh ya bener tuh ya Ini harus dikumpulin terus guys Tadi ampe apa Ampe 4 ya Ini sayang damage nya 1999 sih Jadi kita gak tau Ini berapa ya Nanti kalo udah maksimal kayak gini Ini kalian ultimate guys Waduh Musuh auto roto boss Single target lagi Aduh ini lawan boss Sumpah enak banget nih guys Coba nih ya skill 2 nya Ini yang gue bilang OP banget tuh skill 2 nya guys Anggap disini misalkan Ini anggapnya ini bukan Yami nyerang Anggapnya si siapa Penyihir ya Penyihir yang bisa ngasih efek bleed Nah dia anggap kan kena bleed ya Terus Yami nyerang nih Liat nih guys Stun 4-4 nya jir Stun 4-4 nya guys Ini udah garansi stun ya Gak ada persenan-persenan Berapa persen untuk kena stun Enggak cuy Dan langsung kita ultimate ya Ini bakal dapet Dimake tambahan Defense penetrasi level 5 Uh liat tuh ya Tadi buff nya muncul tadi tuh ya Kalian liat gak Kayak buff defense penetrasi Terus ada Nang nambah damage deal Segala macem Aduh dapet barrier juga ya kan Dari 100% attack Dan magic attack nya Aduh gila Ini OP banget sih Yang bikin OP tuh skill 3 nya itu sakit banget men Wah ini kalian kalo misalkan Menang Givoyakuni ini sih GG gaming cuy Kalian pasti untuk Ngapain-ngapain udah gampang ya Wah ini udah bisa dibilang Setara Julius gak sih Atau di atasnya ya Tapi ada kekurangan dan kelebihan juga sih Julius kan Kalo mati Dup lagi ya Kalo ini kan engga gitu Ya ada kekurangan dan kelebihan lah Cuman kalo misalkan ini Bisa dibilang 11-12 sama Julius lah ya Oke yang selanjutnya adalah Si Luck Mana Luck? Luck ada di Ah ini dia Kita udah dapet ya Oke kita bakal coba bahas ya Dari skill pasif yang pertama dulu Oke ini yang pertama adalah Every turn If counter attack is present on self Grants 70% Reduce damage taken buff for 2 turns Dan ini gak bisa di Gak bisa di stack ya Wah jadi kalo misalkan ada counter attack di tubuh kita Ini buff counter attack di kita Di si Luck nya ini Dia bakal mendapatkan 70% Reduce damage taken Wancur lumayan sih Kemudian untuk buff yang keduanya Ini buff yang keduanya If counter attack is present on self Attack after granting 10% Increase damage deal Wah berarti kita dapet Damage tambahan Sama dapet 70% Reduce damage taken ya Lumayan juga ya Pasti pak cuy Tapi harus ada counter attack ya Tetap harus ada counter attack nya guys Oke kita langsung bahas aja Langsung di skill 1 nya Nah ini skill 1 yang bikin OP banget guys Ini noel Lawan dia katar ketir men Disini skill 1 nya Dia tuh single target Dan 80% attack Lumayan banget ini Disini Inflict electrocute Kenapa electrocute Emang namanya electrocute kali ya Electrocute on enemy Dealing continuous damage for 2 turns Oke ini sama kayak efek bleed segala macem ya Dari sini electrocute nya itu Mengambil 20% attack dan 20% magic Magic attack At the start of your turn Oke dan bisa di stack Sampai 3 kali Oke Terus yang selanjutnya Dia bisa dispel bearish ya Eh bearish Barrier sorry Dia bisa dispel bearish Ini asli ini enak banget guys Bermodalkan skill 1 Bisa ngapus barrier Anjir Ini noel udah gak bisa berkutik Lawan dia cuy Hitungannya Noel berarti secara gak langsung Turun Turun kasta ya Di pvp ya Tapi kalau untuk pva emang gak ya Soalnya kan Untuk pva Kayaknya gak ada deh Musuh yang bisa remove barrier Kayaknya gak ada ya Oke yang selanjutnya adalah Skill kedua Yaitu spark Dia skill AOE Dan attack nya 52% guys Nah disini Dia tuh menggunakan lightning magic To strike the ground Dealing damage to all enemies Grants counter attack for 1 turn To all allies who don't have counter attack Terus juga disini Grants counter attack duration Plus 1 turn to all allies who have counter attack Jadi maksudnya gini guys Kalau misalkan Anggap di team kita Gak ada yang punya counter attack semua nih Nah kalau misalkan Si luck gunain skill 2 ini Semua temen kita dapet counter attack ya Semua temen kita dapet counter attack Nah kalau misalkan dari awal Temen kita dari awal udah punya counter attack Digabungin sama skill luck yang kedua ini Itu otomatis counter attack nya jadi plus 1 Contoh ini yang cocok sama si luck ini Yaitu si charlot season 4 guys Charlot season 4 itu bisa ngasih counter attack ke semua temen Nah kalau misalkan kalian tambahin Si luck ini di tim kalian Gunain skill 2 Itu semua temen kalian Counter attack nya bakal jadi plus 1 cuy Jadi bisa 2 turn ya Wah lumayan banget ini Harus digabungin berarti sama charlot season 4 cuy Oke yang selanjutnya adalah Lightning Storm ya Tad mana ya Nih Dia tuh serangannya single target Dan attack nya 80% guys Dan dia bisa inflict electrocute lagi Tadi untuk penjelasan electrocute Udah gue jelasin di atas ya Yang selanjutnya adalah Upon attacking deals 40% Of attack and magic attack As extra damage Dan based on instance of counter attack Present on all allies Wanjir berarti ini tergantung Counter attack yang ada di temen kita ya Kalau misalkan semakin banyak Di team kita Berarti harusnya Extra damage nya bakal menjadi Lebih banyak ya Harusnya sih secara Secara penjelasannya sih Kayak gitu ya Kayak yang selanjutnya adalah Grand self increase speed level 1 Level 1 doang guys Tapi ini cuman ke diri sendiri doang ya Ngasih buff nya ya Speed nya Jadi gak Gak ke temen temen itu Gak Kalau ke temen temen sih Wah gila itu Siapa namanya William nangis Maka gini Ini untuk diri sendiri Udah kenceng banget ini Yang selanjutnya adalah Combine attack nya guys Combine attack nya disini Single target Dan dia bisa If an enemy is afflicted with continuous damage Attack after granting 30% increase damage buff Aduh Ini berarti Gak harus electrocute ya Jadi ini penjelasannya Continuous damage guys Jadi kalau misalkan Ada efek burn Ada efek Efek Apa lagi Bleed Efek ini Electrocute ini Berarti kalau misalkan Kena combine attack Itu kita bakal Menyerang 30% Damage tambahan cuy Oke Lumayan sih Untuk combine attack nya guys Kayaknya kita bakal Langsung cobain aja kali ya Disini Karakter nya seperti apa Karena gue juga udah lupa-lupa guys Tapi tetep sih Dari penjelasan ini Yami sih Gila cuy Yami gila banget guys Kan bisa ngapus counter attack ya Itu Lumayan itu bisa ngapus counter attack Nah ini electrocute nya nih ya Electrocute Oke Coba kita skill 2 Ini bisa nyampe Tiga kali ya Seinget gue Tekan Kalau 4 kali Kayaknya gak bisa deh Gak bisa ya Gak bisa ya Gak bisa Oh iya Mentok 3 kali doang guys Mentok 3 doang Dan kita langsung skill 2 disini Oh dapet Ini ya dapet counter attack ya Dapet counter attack guys Oke Ini counter attack Ini jadi ada 2 turn ya kan Eh sorry Bener tadi ya Tadi kan ada 1 Oh iya bener Bener tuh ya Tadi kan ini sempet 2 Terus dia berubah jadi 1 lagi Karena ini Turnnya udah ganti lagi Jadi bener guys Kalau misalkan kita ada counter attack Kita goden skill 2 Itu Durasinya nambah 1 Oke untuk ultimate nya Kita tes Lumayan sih Ah gue Kurang suka sih Sama silak Cuman untuk pvp Oke sih guys Untuk silak ini ya Cuman kesimpulannya Gini aja guys Kalau misalkan kalian butuh pvp Kalian ambil yami Kalau kalian butuh pvp Kalian bisa ngambil silak ini Cuman yami Kayaknya untuk pvp Juga oke punya sih Kalau dari yang gue liat sih Seperti itu ya Cuman tergantung kalian lagi lah Mau yang mana Aduh gue kalau gini Jadi kegaren pengen gacha Di akun global gue nih Akun global Akun jepang gue yang asli ya Pengen gacha si yami cuy Kemarin gue 100 kali gacha Gak dapet cok Masa harus dipush terus guys Dan ya itu aja sih guys Penjelasannya ya Kalau misalkan ada kurang-kurang Segala macem Bisa nanti kalian koreksi aja di bawah Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah